Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel Pram TV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsi sinetron cinta setelah cinta Yang tentunya semakin hari semakin menegangkan Baiklah kita langsung saja ke pembahasannya dengan cerita ini Oke guys dengan kesempatan ini saya akan menceritakan kali ini Dimana Rina yang tentunya telah mengetahui dimana kebusukan-kebusukan Jake ya guys kali ini Yang mana disini tentunya ia akan menyelamatkan Arya dan Setarla Yang tentunya telah terjebak atas berhubungannya antara Pak Arya dan juga Pak Jake Dan pada saat itu dimana kali ini Pak Arya dan tentunya bersama yang lainnya Tentunya pada saat itu tentunya dimana Rina pun sempat menceritakan Tentang permasalahan yang dimana tentang Jake tersebut ya guys Meskipun disini dimana Setarla tentunya ia yang merasa sangat sakit hati atas perlakuan Rina sebelumnya Namun disini dimana kekeh Rina ingin meminta maaf terlebih dahulu Atas segala kesalahan-kesalahannya yang pernah tentunya ia lakukan terhadap mereka Namun disini ya guys dimana Arya yang mana pada saat itu nampaknya Ia pun tentunya mendengarkan perkataan Rina sampai sejauh mana Sehingga disini dimana Rina pun tentunya menjelaskan Tentang apalah yang terjadi tentunya dengan Mas Niko dan juga keluarga besar yang lainnya Bahkan tentang kejahatan-kejahatan Pak Jake Yang mana pada kali ini diceritakan yang ia ketahui tentunya ya guys terhadap Arya dan Setarla Sehingga disini dimana tentunya Nila pun pada saat itu pun ikut mendengarkan perkataan Rina pada saat itu Sehingga disini dimana Rina pun menjelaskan bahwa tentang Jake Yang mana kejahatan-kejahatannya tentunya terhadap klien-klien atas Yang bekerja sama dengannya tentunya yang ia ketahui bahwa sangat sadis ya guys Bahkan ia pun menceritakan tentang nyawa seseorang yang tentunya tidak tahu kabar ceritanya Yang ketika berhubungan dengan Jake tersebut Bahkan ia pun menceritakan tentang Mas Niko dan juga Mama Elpa Yang mana pada saat itu tentunya ia ketahui dan sempat merekam tentunya ya guys Yang mana pada saat itu pun ia menunjukkan rekamannya tersebut Bahkan ia pun menceritakan tentang dimana Mama Elpa Yang mana pada saat itu tentunya telah disandra oleh anak buah Jake Dan tentunya banyak kejahatan-kejahatan lain yang diceritakan oleh Rina tentunya kali ini Sehingga disini membuat Arya nampaknya tegang ya guys Mendengar perkataan Rina pada saat itu meskipun dalam hatinya belum 100% mempercayai Rina Karena tentunya yang ketahuan yang mana disini Rina tentunya masih ada kesalahan terhadap mereka ya guys Yang mana tentunya belum bisa terlupakan Namun disini guys dimana Mama Mayang pun ikut bicara pada saat ini Karena disini tentunya tentang Mama Elpa Mau disandra apapun itu Namun disini ya guys Masalah penculikan-penculikan dan nyawa orang lain Yang membuat tentunya mereka sangat geram atas tindakan Jake ya guys Yang mana tentunya disini Rina pun menerangkan tentang Dimana surat-surat yang mana pada saat itu diketahui olehnya yang sempat tentunya Ia bekerja namun disini ia pun mengetahui rahasia Jake yang sebenarnya Yang mana pada saat itu tentunya kita ketahui bahwa Pak Jake adalah penjahat besar ya guys Yang mana tentunya anak buahnya sangat seram-seram Baiklah sebelum saya lanjutkan cerita ini saya sarankan tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi kesalahpahaman diantara kita tentunya ya guys Baiklah kita lanjutkan kembali ceritanya Lalu pada saat itu ya guys pembicaraan mereka nampaknya sangat tegang ya guys Yang mana disini Rina kekeh menceritakan permasalahan tersebut Sehingga disini ia pun mempunyai bukti-bukti Bahkan disini sempat ia pun menunjukkan bukti tersebut ya guys Yang mana pada saat itu tentunya dia telah menyelidiki Bahkan disini ia pun mendapatkannya guys Bahkan di mana Papa Pondi pun melihat hal tersebut nampaknya sangat geram juga ya guys Yang mana tentunya sangat-sangat jahat sekali Pak Jack tersebut Sehingga sampai harus siapa saja yang berhubungan dengannya sudah barang pasti Akan dirugikan Bahkan tentunya sebagian yang tentunya diketahui oleh Rina Bahkan nyawa mereka tidak tahu Tentunya bahkan sempat dihilangkan oleh Pak Jack Wah sadis ya guys Dan disinilah nampaknya setarlah mulai mendengarkan perkataan Rina Dan disana dimana Arya pun mengingat tentang dirinya Dengan tentunya dokter tersebut yang mana tentang Jack Yang mana Arya memang mengetahui Namun disini ia belum bisa mengatakan bahwa Jack penjahat Karena disini ia belum mempunyai bukti Nah disinilah nampaknya keseriusan pun terjadi ya guys Yang mana Rina pun disini Ia sangat-sangat minta maaf atas perbuatannya Terhadap keluarga besar Arya dan Setarla Namun disini dia meminta maaf Bahkan disini ia pun tentunya menjelaskan Bahkan menegaskan Bahwa ini adalah tentunya tanda maafnya Untuk membantu Arya dan Setarla Agar jangan kembali tentunya terjerumus Yang kesekian kali ya guys Bahkan disini dimana Rina pun menerangkan tentang surat tersebut Bahwa disini benar-benar 100% Kali ini Rina berpihak terhadap mereka ya guys Nah disinilah nampaknya Arya dan Setarla Mulai memikirkan hal tersebut Apalagi disini banyak bukti-bukti kejahatan Jack Yang mana pada saat itu tentunya mereka ketahui Sehingga disini dimana Arya pun memutuskan Tentang pembicaraan Rina Yang mana pada saat ini Rina ada benarnya Dan pada saat itulah dimana mereka pun mengikuti keputusan Arya Tentunya disini Arya akan melaporkan hal tersebut Atas kejahatan Jack ke polisi guys Bahkan disini dimana tentunya akan membuatnya Jack mendekam di penjara Sehingga disini dimana Setarla dan Papa Pondi pun pada saat itu Nampaknya setuju atas gagasan Arya kali ini Nah disinilah nampaknya disana Rencana mereka untuk membongkar tentunya Namun disini sudah barang pasti harus ada penengah Yaitu Pak Polisi tentunya Sehingga disini dimana Arya pun tentunya akan melaporkan ini ke polisi Bahkan tentang penyelamatan Mama Elpa Yah meskipun Mama Elpa jahat ya guys Namun disini hati mulia Arya masih bisa Ingin mau membantu tentunya keluarga Niko dan juga Mama Elpa Dan juga yang lainnya tentunya akan membongkar kejahatan ya guys Lalu disisi lain kali ini dimana tentunya pada saat itu Ibu Siska yang telah mengetahui bahwa ada kejanggalan-kejanggalan Di berkas surat-surat yang tersimpan tentunya atas kejahatan mereka ya guys Yang mana pada saat itu sepertinya berantakan bahkan ada yang tentunya sangat janggal Sehingga disini ia pun mencoba untuk mengecek Atau tentunya ingin mengetahui siapakah orang tersebut yang ada maksudnya tertentu Sehingga disini dimana ia pun tentunya mengecek CCTV ataupun yang lainnya Nah disinilah ya guys ternyata Rina diketahui oleh Ibu Siska Atas tentunya pada saat itu Rina bekerja bersama mereka Dan ternyata Rina hanya ingin menyelidiki tentang kejahatan Pak Jaik Bahkan disini sempat Rina pun mengabarkan hal tersebut Atau melaporkan hal tersebut kepada Arya Dan ia pun tentunya bersama-sama Arya akan melaporkan ke polisi Namun disini Ibu Siska pun tentunya tidak tinggal diam Karena disini ia mengetahui tentunya yang berbuat sesuatu terhadap surat-surat tersebut Bahkan perusahaan mereka tentunya ya guys Bahkan ia pun sempat melaporkan terhadap Pak Jaik pada saat itu pula Nah disinilah apakah tentunya mereka akan menggagalkan atas laporannya tersebut ya guys Yang mana Rina akan melaporkan ke polisi Dan akankah Pak Jaik ini tentunya akan menghadang mereka Atau tentunya menggagalkan laporannya ke kepolisian ya guys Wah sungguh menegangkan cerita ini ya guys Meskipun disini sangat meliarkan tentunya guys Baiklah saya rasa cukup sampai disini dulu ceritanya Saya sarankan tonton terus kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh